Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Sabela Kreasi Yang kali ini membawakan tentang Fungsi dari Visual Pollockator Atau lebih dikenal dengan laser Ini yang sering dipergunakan di dalam jaringan fiberoptik Oke, simak terus videonya Semoga video bermanfaat Tonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Nah ini adalah Visual Pollockator Atau laser Kalau versi 6.2 nya itu laser Ini laser ini kekuatan untuk maksimal 10 km Cahayanya itu tembus sampai 10 km Ini untuk pengetesan fiberoptik Pengetesan Pengetesan Kabel rusak Dan bagus bisa dicek Dengan ini Kita kasih contoh aja Ini pengetesan Supaya Tidak salah core Ini alat juga bisa untuk pelurusan Pelurusan adalah Core 1 Ke core 1 Tidak crossing Atau tidak manuper Jadi ujungnya core 1 Ujungnya Ujung satunya juga harus core 1 Sekarang saya sudah ada patch core Sudah disatukan Mirip bundle core ini Cara netesnya gini Ini anggap core 1 Tembusnya kita dilihat disini Berarti kita bisa dipisah Ini jadi core 1 Yang kedua Ini untuk core 2 Oh seperti ini Ini berarti ini patch corenya jelek Sob Dan seterusnya Core 2 Setelah Setelah Tidak Makanya jelek Kecah Ini hasilnya tidak bulat lagi Ini Sepertinya rusak Ada muncul Ada tidak Oke ganti Jadi kita bisa mengetahui mana core bagus, mana patch core bagus, dan patch core yang rusak Ini juga jelek, rusak Kemusnya gak merata Ini kita bisa tahu mana patch core yang bagus, dan mana patch core yang rusak Sekarang saya kasih contoh Detail Detail Ini sama ujungnya bisa nyala, cuma kecil, karena disini udah pecah Detailnya jelek Karena disini pecah Kita kasih contoh yang bagus Nah kalau yang bagus itu tidak ada pecah, tidak kelihatan perangnya di jalur Cuma kelihatannya di ujung Kelihatannya di ujung Jalur gak ada yang terak Kecap, ini bagus Dan untuk patch core Dan untuk patch core Juga sama Kalau bulat, berarti bagus Ini bagus Ini kecah Ini kecah Ini mati jelek Kalau yang bagus itu bulat Kalau ini udah pencuri dalam jadi yang jelek ini sekarang yang bagus coba yang bagus ini baru ini yang bagus tidak pecah oke nah begitu pun dengan kabel kabel yang banyak core nya sama bisa dites dengan alat ini untuk menentukan titik kucus atau pelurusan supaya kabel tidak crossing yang kita sambung itu tidak crossing kita manuver kekuatan 10 kilo oke terima kasih semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati